selamat menikmati ada 5 macam ada herba timi, sambil loto, meniran, pegagang, dan herba pokok yang pertama herba timi herba timi nama simprisianya timi vulgaridis herba jangan salah dalam hal penulisannya kemudian nama tanaman asalnya adalah timus vulgaris dari suku atau famili Lamiace selanjutnya untuk makroskopisnya herba timi yaitu seperti ini jadi herba timi ini mempunyai daun yang kecil-kecil seperti ini kemudian untuk mikroskopisnya yang khas dari herba timi adalah rambut penutup dalam volume maupun herba yang beberapa yang khas adalah rambut penutupnya rambut penutup pada herba timi ini merupakan rambut penutup berasal 1 nah ini bentuknya seperti huruf L atau ada juga yang bilang seperti sepatu aladin sepatu aladin seperti ini kalau gambarnya di bawah mikroskop seperti ini kemudian yang kedua herba sambil loto herba sambil loto nama simprisianya androgravidis paniculatae herba nama tanaman asal androgravidis paniculata penulisannya tata caranya jangan salah ya ada di slide sebelumnya kemudian familinya lamia CE dan senyawa identitasnya andrografolit ini cukup terkenal ya biasanya ini untuk diabetes militus dan kalau misalnya kita dihadapkan pada serbuknya secara mikroskopis maka rasa serbuknya itu terasa pahit dan warnanya hijau tua nah yang warnanya hijau tua kalau di serbuk itu ada dua kalau gak kecibeling sambil loto biasanya dua itu tapi kalau dirasakan jadi kita terbantukan dengan organoleptis itu ada dua macam ada ya yang satunya yang kecibeling itu tidak pahit sedangkan yang satunya itu yang sambil loto rasanya pahit kemudian ini adalah makroskopisnya jadi makroskopis serbuk sambil loto ini lebih banyak seperti kayak batang atau tangkainya ini ya nah jadi kalau daunnya itu cenderung rontok atau cenderung rapuh atau seperti ini nah jadi jadi nanti akan banyak ditemukan ini batang daunnya seperti ini warnanya hijau tidak berbau dan berasa sangat pahit untuk mikroskopisnya herbasan biloto itu salah satu yang khas adalah punya sistolit nah sistolit itu bentuknya seperti pare jadi di kecibeling itu ada sistolit di herbasan biloto juga ada sistolit biasanya sistolitnya pada sambil loto itu warnanya hijau nah ini kemudian ada juga rambut penutup tapi rambut penutupnya biasa ya jadi dia berujung runcing seperti rambut penutup pada umumnya jadi kekhasan rambut penutupnya mungkin tidak begitu khas ya kemudian nah kalau menemukan serbuknya maka bisa dibantu dengan organoleptisnya karena rasanya sangat pahit warnanya hijau rasanya pahit sekali ya warnanya hijau tua mempunyai sistolit dan rambut penutup yang ketiga adalah herba meniran nah herba meniran ini nama simplicianya hilantus hilanti niruri herba sedangkan nama tanaman asalnya adalah hilantus niruri nah dari famili eupor biasee dan senyawa identitasnya filantin nah kalau yang belum pernah lihat ya herba meniran ini kecil jadi bentuk daunnya kecil-kecil seperti ini tanamannya atau herbanya itu juga kecil makroskopisnya seperti ini jadi kalau secara makroskopis simplicia kering herba meniran ini biasanya akan ada bentuk seperti buahnya itu ya jadi kan dia punya buah diketiak daun ya nah kalau dia di herba meniran ini dikeringkan atau jadikan simplicia kering maka masih terdapat buah kecil-kecilnya tersebut nah jadi masih terikut ya buah-buahnya yang bentuk bulat kecil-kecil itu itu salah satu ciri makroskopisnya kemudian untuk mikroskopisnya mikroskopisnya lakukan pengenalnya secara umum ada epidermis atas dan ada kalsium oksalat bentuknya prisma ada juga kulit bijinya tampak tangin sial seperti ini ini ada kulit buahnya kemudian selanjutnya adalah herba pegagan herba pegagan nama simplicia centellae asiaticae herba nama tanaman asalnya centella asiatica dari famili apiacee kemudian senyawa identitasnya asiaticae ticosida nah ini cukup terkenal juga senyawa identitasnya bentuknya seperti ini jadi herba pegagan itu ada beberapa bentuk ada yang berbentuk ginjal ada yang berbentuk seperti otak seperti itu dan juga kegunaannya juga macam-macam secara makroskopis herba pegagan bentuknya seperti ini apabila jadikan simplicia kering berupa lembaran daun yang menggulung dan berkeriput nah seperti ini warnanya hijau kelabu ada bau aromatik tapi dia bau aromatiknya lemah nah kemudian dia ada semacam tangke daun seperti ini berwarna coklat kelabu dan berambut halus ini sebenarnya bentuknya secara makroskopis cukup khas ya untuk pegagan kemudian secara mikroskopis ada secara umum ada epidermis atas urat daun dengan kristal kalium uksalat bentuk roset nah ada berkas pengangkut juga ini seperti ini kemudian ada stomata tipe anomositis ini tipe stomatanya nah kemudian yang kelima adalah herba pukuk herba pukuk nama simplicia meminta arvencidis herba nama tanaman asalnya minta arvencis dari famili lamiaceae herba pukuk seperti ini jadi nanti genus minta itu ada beberapa macam ada minta arvencis kemudian ada yang disebut apa ini kan disebut pukuk ada yang disebut min ada yang disebut spermin ya nah macam-macam nanti nah kalau yang ini adalah herba pukuk dari morfologinya juga berbeda-beda nanti kalau spesiesnya yang berbeda mirip tapi ada perbedaan secara makroskopisnya atau kalau dia sudah jadi simplicia kering maka akan terlihat seperti ini akan terlihat agak kecoklatan warnanya kemudian batang daunnya juga cukup terlihat hati-hati jika dengan herba timih ya kalau herba timih nanti berbeda di daunnya meskipun batangnya terlihat mirip tapi daunnya berbeda mikroskopis herba pokok yang khas ada fragment rambut penutup yang terdiri dari satu atau beberapa sel bentuknya kerucut seperti ini nah kemudian ada rambut gelenjar tipe lamia CE berwarna kuning coklat tapi disini tidak terlihat tidak tertampilkan nanti mungkin kalau di referensi lain ada silahkan dilihat nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari 5 macam herba semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh